Halo teman-teman, saya sedang berada di cabang Jakarta dan akan berkeliling ke setiap cabang Jakarta. Bisa lihat ya teman-teman, sekarang sedang situasi kursus FDC Bank Sekolah bersama banyak. Nah, ini pesertaannya juga berbagi daerah teman-teman, ya, dari seluruh Indonesia. Nah, bagi kalian yang ingin ada foto-raku, bisa WhatsApp di 08-12-1490-3938. Thank you. Dulu mulai potong juga alasan baiknya, bisa menjalin komunikasi dulu dengan customer, jangan langsung dipotong. Jangan langsung dipotong, tapi kita jalin komunikasi yang baik dulu dengan customer, supaya kemungkinan dapat. Komunikasi yang baik, kita mulai dengan beritanya siapa namanya, namanya L ya. L ini asalnya dari Bali, di jauh-jauh, kembangku, khusus mencukur sama saya. Misalkan ya, nanti jangan nyanyi. Misalkan ya, bisa. Nah, terus gitu ya. Jadi teman-teman boleh layar tangan saya di awal, boleh langsung menjaga takat atau terus gitu. Oke, kenapa mas saya, misalkan, saya salah satu di Bangun di sini, hari ini mas L. Kenapa teman-teman saya ya, saya berbicara ke pembangkasan untuk mas L. Kita langsung tanya dulu. Bukanlah-bukanlah, sekarang ini barangnya Pak, ini. Atau mau nyamain, sebenarnya sekarang. Terlalu. Kita tahu jawabannya. Terlalu jauhnya, terlalu kita pakai nanggu-nanggu. Ya, ini, ini, ini. Berbicara sebentar. Cuman ini yang perlu berbicara, ini yang tidak perlu. Ini yang perlu tinggi ya. Boleh sampaikan kepala ini mas L. Boleh mas L. Nah, itu salah satu attitude ya dalam kemarahan. Jadi kita ingin dulu membagi kepalanya, kita cek dulu Jadi kita harus analisa dulu Kalau kita mau perang, kita harus tahu medan perang itu lupa Sebanyak ini maksudnya kenapa-kenapa Jadi kita analisa dulu rambut Agar jika juga tetap masalah Kalau terlalu tipis jika ya Belakangnya mau dikasih seperti ini kaya Jadi kita teruskan untuk tipe potongannya nanti dikasih mulet Dari hasilnya Muletnya suka tipis sampai kulit atau enggak gitu ya? Nanti kita hidup, untuk sampingnya mungkin senang yang tipis banget gak apa-apa ini Kalau banyak, jadi kita, sampingnya saya mau ambil yang skin Kita fade, skin fade ya Kita fade-nya fade, mulet gitu ya sedikit Oke Nah sekarang teman-teman menganalisa langsung kita jadai Hal-hal apanya, apa yang menjalin kemistri yang bagus Kita kawal, pasangkan dulu visualernya Gak bisa kan pasangnya Boleh karena Ya kok belum ya? Nanti aku ya Oke Kita pasangin dulu visualernya Kita akan buat mulet ya Berdasarkan keinginan dari stemernya Oke yuk Dan rambutnya digerak, berarti kita akan kasih sedikit lebih rendah ya? Kalau mau rendah, rendah sekalian, mau agak tinggi-tinggi Sekalian Kita akan buat pakai 1,5 Boleh gak sih pakai nomor 2? Boleh ya mas Nan ya? Ya jadi masalah Cuman Kalau pakai nomor 2 Kayaknya Ini rambut udah pendek Cuman kan kita ngebiasiin pakai 2 ya Boleh sebenarnya pakai 1,5 Karena pas nempel 1,5 Ketika diayun keluar Di bagian atasnya udah mirip nomor 2 Kecuali abang sih 1,5 nya masuk ke dalam Paham kan? Ayunan mempengaruhi hasil gitu bro Ya Gitu Ini 1,5 nih Pas nempel Pas mulai jalan kan agak dikeluarin kan? Nah disini udah setara nomor 2 Gitu kan? Oke Selanjutnya Lalu kita akan buat inisial guideline Terus sekarang pakai trimmer ya Itu pakai 0 close juga boleh Boleh ya trimmer juga boleh Oke Nah mas Nana memang ciri khasnya agak turun Bikin inisial guideline Tapi lurus juga boleh Boleh Dibelokin juga boleh Boleh Jadi jangan Istilahnya bingung Atau nanti garisnya hilang Dan akan membentuk gradasi Karakter dari utang cukup masing-masing Bang ini gak keliatan ya bang ini Sok agak kesini Oke sit Oke Masuk Nah setengah lebih gini ya Teman-teman Sok Oke lanjut Oke Oke Sekarang pakai setengah plus Kalau kemarin pakai disini pakai no motor atau setengah plus? Hmm Hmm Pakai setengah? Oke Boleh pakai setengah plus sebenarnya boleh juga pakai no motor Cuman rekomendasi untuk yang baru belajar setengah plus supaya mudah nilai garisnya nanti loh Gitu Lebih mudah ya Oke Ini setengah plus Lihat kelihatan ada batas ya Antara skinnya Setengah dan satu setengah Sekarang turun ke bawah Kita turunkan ke batas pertama dulu ya Oke Pakai no open Oke Jadi kita akan buat gradasi di bawah no open, no middle, no close ya Ya No middle Sampai ke bawah ke langgarisnya Oke Jadi di level ini aja sudah ada 3 tingkatan Ya Panjang rambut teman-teman Oke Cari lagi enak Terus Oke Si Si Mantap Nah Kalau sudah beres kayak gini Nyumpur ke atasnya kayak nyumpur yang standar Nomor 1 open Satu close Jadi kayak nyukur yang Model regular Jadi abang cukup ngapalin ini doang Sebenarnya, kalau udah apa Menyukur ke atasnya Kayak nyukur standar ya, udah pernah nyukur standar? Satu open Satu close Jadi hafal itu yang ini aja dulu Kalau udah regular, makanya kita belajar regular dulu Sebelum montong of aibra kan Gitu, yuk coba Satu open Oke, sambil diayun keluar Biar kita harus satu-satu Sekarang lagi Oke, mungkin untuk bapak Ada pembahasan lagi Oke, satu open Oke, lalu ke bawah Satu close Oke, ke teman-teman Kita akan buat Mule Dan kita buat Gradasi sampingnya tidak terlalu tinggi Agak bergerak Boleh agak Agak tinggi, boleh Tapi kita lihat Jenis rambut itu Kalau ini jigerak Jigerak itu Begitu kita potong sedikit Bisa Berdiri Jadi ada titik lantung yang Kalau rambut Lepek Dipotong di sebelah Sini saya nih Di bawah Itu masih terpisah Ya tuh kan Kalau rambut jigerak Dipotong di sini Sudah terangkat Jadi setiap Rambut itu ada titik lantung Yang dimana Ketika kita potong Bisa langsung jigerak Teman-teman Melihat besi beton Nggak? Nih Kalau melihat besi beton Ketika panjang Lepek enggak? Iya Lepek Lepek ya Gini ya Potong aja 1 meter Udah jigerak Nah begitu pun rambut Nah ke depannya Teman-teman harus bisa Memprediksi Tahu titik Dimana Ketika dia jigerak Segimana Ketika dia Wah ini rambutnya halus Dipotong pendek juga Nggak akan jigerak Nah Itu berdasarkan Pengalaman Oke Teman-teman ya Paham ya Oke lanjut Ponekan aja ya Oke klik kolom Oke sekarang pakai overcomb Untuk ngeblending bahasanya ya Blending menyambungkan Mencampurkan ya Supaya tidak terlihat Garis dan menghasilkan Gradesi yang Smooth Atau silas Gitu Teman-teman Kenapa pakai yang kecil Mas Nan? Coba tanya Karena Karena Apanya sedikit Cuma sedikit doang ya Dan nggak ada sisir besarnya Oh sisir besarnya Karena disana Oh itu Jadi Karena yang baru mulai Belajar memotong rambut Kan pakai yang besar ya Oh yang bawahnya belum ada ya Oke Oh gitu Oke Ini clipper overcomb Dalam bahasa Indonesia Clipper melewati sisir Ya Clipper overcomb Clipper melewati sisir Apapun yang dilewati sisir saat Sorry apapun yang dilewati clipper Rambut ya Itu pasti terpotong Tujuannya untuk Mengeblending Atau menyambungkan Garis Supaya tidak terlihat Dan hasilnya Menghasilkan gradesi yang bagus Teman-teman Harus hati-hati Karena kalau kita hukur Rambutnya digerah Dalam hati itu Agak susah memang Gitu Kadang kita lagi Motong rambut Aduh Astagfirullah rambutnya Gitu Di dalam hati Aduh Dua jam nyubur Dua jam Tengok Kadang gitu Tukap nyubur juga Teman-teman Meskipun udah jago ya Kadang gitu Tenang aja Aduh Kenapa sih rambutnya jeger Kadang aja Kadang gitu Saya juga Sok aja Coba nanti Kalau teman-teman udah buka barber Gila sambut cikra Tenang aja Tapi jangan seperti itu Kalau bagian teman-teman Bagian nyubur Cukur aja Coba Tanya keluhannya Tadi kan Abang ini Keluhannya Kalau terlalu tinggi Angkat kan Jigerak ya Makanya kita kasih Lebih rendah Paham ya teman-teman Nah udah Teman-teman Ini sudah menghasilkan Transisi Atau gradasi Yang Bagus Sekarang pakai setengah Sedikit Nah Ini terima Teman-teman Untuk mempertegas Outline Ke garis luarnya Zaman sekarang tuh Enak Nggak harus Tering Dikerik Pakai Agak Trimer Lebih enak ya Gitu Oke Yang sebelah kiri Udah selesai Mas Nama Atau belum Oke belum Jadi ada namanya Detail work Jadi bekerja Dengan detail Mengulangi tahapan Yang tadi Ini berdasarkan apa Kita mengulangi Berdasarkan Pengelihatan kita Kalau merasa Pulang bagus Pulangi lagi Kalau misalkan Udah bagus Baru pindah Di tempat yang lain Itu berdasarkan Pengelihatan yang bagus Yang bagus itu Seperti apa Jadi gak ada Garis teman-teman Udah ada Garis Ke batas Gitu ya Gerakannya namanya Si motion ya Nah ini gerakannya Si motion Si itu huruf C Motion itu gerakan Jadi bergerak Menyerupai huruf C Nah Bang Nana ini Secara perlahan Jadi bukan di flick Dikibaskan Karena kalau dikibaskan Tek Ngebatas disini Jadi Ngikutin bentuk Yang tadi Udah dibuat Satu setengah Lihat-lihat Coba masak ulangi lagi Tuh Kadang kalau teman-teman Masuk Lalu dikeluarin Gini Ngegaris disini Jadi Ya bener Jadi perlahan Sep Jadi yang Gak rapih disini Bisa ke bawah rapih Kadang yang baru belajar Masuk Langsung Keluarin Garis lagi dong Atau merusak Yang satu Tadi kan ini Pake setengah Gitu sih Teman-teman Oke Udah bagus Teman-teman Oke Sebelahnya ya Bagus Yang sebelah kiri Duga sama Oke aku mau tanya Setelah 1,5 Bang Pake apa bang Udah bikin Pola seperti ini Kita buat Inisial Jail line Ya Jadi kita bikin Ini namanya baseline Pola dasar Ingat baseline Pola dasar Beda dengan Inisial guideline Ya pola dasar itu Pake nomor 2 Pesat setengah Atau tiga Atau kita bikin Canvas deh Dalam bahasa kerennya Kita bikin canvas dulu Untuk melukis Nah ini inisial Guideline Inisial itu awal Guideline Itu garis Petunjuk Garis Petunjuk A Wow Atau bisa disebut First line Wah Bahasa keren ini Inisial guideline Kenapa sih Ribet banget sih Kenapa bahasa Inggris sih Gitu teman-teman Gak harus memang bahasa Inggris Gak harus Cuman memang Kalau teman-teman Sering ngeliat gitu Dan gak apa Beda itu apa Nanti bingung Tapi kalau saya udah jelaskan Disini Ketika nonton Youtube Siapa Three, six, 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 six Faith, kultur Misalkan Tau Wah Vat, guy, line Inisial, guy, line Gitu ya teman-teman ya Biar teman-teman Lebih maju lagi Dan berkembang Yuk Oke Sekarang Kita naik Menjadikan Second line Kita akan buat Second line Atau garis kedua Oke Nah ini ada dua garis kan ya Garis pertama Garis kedua Tapi kita akan bereskan Garis yang pertama dulu Supaya hilang ya Pakai 0 open Dan 0 middle Lalu 0 close Karena bikin polanya Pakai trim Mer Kalau teman-teman Bikin polanya Pakai 0 close Biasanya 0 middle aja Sudah Lelang Tau ya Gitu sih Kenapa Ada orang yang Kok bikin polanya Pakai trimmer Kok ini pakai Clipper Gitu kan ya Gitu Tuh teman-teman Sudah hilang Lalu kita Proses Second line Yang tadi Menggunakan Satu open Dan Satu Close Sudah Selesai Teman-teman Ya Oke Oke Nah ini close Aduh Sorry kamera Kita Overcome Mantap sekali Dan ini yang ngotong Adalah Mas Nana Bersama Bersama Teman-teman FBC Barber School Cabang Jakarta Sekalian aja Mas Tan Atasnya Mas Tan Jadi si tangan Ini Yang bagian bawah Ini Harus Dikeluarkan Teman-teman Karena kalau masuk ke dalam Ini kebabat Ya coba Coba Contohkan Lihat Masuk Nah Keluar ini tuh ya Jangan di dalam Nanti si muletnya Hilang Ya Gitu Si Ciri khas Muletnya Hilang Nanti Kalau abang Terlalu ke dalam Memotong Nah teman-teman Nah teman-teman Gimana teman-teman Bagus ya Bagus ya Bagus Lumayan lah ya Sim Baru kita Pertegas garisnya Ini penting juga ya Karena ini Langsung terlihat oleh pelanggan Hasilnya Hasil bagus Ini salah satu Ini salah satu juga Saat ngetrimer Coba kalau ngetrimernya disini Nggak bagus Kelihatan langsung sama pelanggan Bisa dikomplein Ya Nah kita blend Gunting penipis Adalah tukang cukur Jadi kalau ada masalah-masalah Tinggal sedikit lagi Baru pakai gunting penipis Gitu Karena kalau pakai clipper Kadang Kita mau ambil sedikit Malah Kebanyakan Jadi rekomendasi Finishing terakhir itu Pakai gunting penipis Gunting zigzag ya Namanya Atau buting penipis Denik sisar Bahasa Inggris Oke Mantap Nah ini nama tekniknya Horizontal Tartin line Ya Salah satu tujuannya Kalau yang masalah lakukan Ini supaya connect ya Tapi boleh juga Kalau teman-teman Pengen Bifin tublo Cara nyukurnya Kayak gini Untuk bagian sapi Tapi ditarik ke bawah Lebih panjang Ya Sekitar Sampai Satu setengah senti Di bekas Pola Dasar tadi Baseline Paham ya Kalau mau bikin tuh Belum Tapi kalau teman-teman Mas anak ini Tujuannya supaya Connect Jadi setiap Eksekusi Ada motivasinya Atau ada Tujuannya Cuma tekniknya sama Nah lihat disini Ada posisi Yang sangat jauh ya Ada rambut yang sangat jauh Tuh lihat Kita lebih Kita lebih Konakan Jangan diluruskan Karena kalau diluruskan Nanti poninya ke bawah Agak ke bawah Turun Gitu Jangan sampai Salah motong poni Ini poni itu salah satu Untuk model rambut Ya Kunci dari model rambut Oke teman-teman Kita udah bikin Gradasi yang mulus Wah poninya Salah motong Udah disebutnya gagal Semulus apapun Gradasi kita Salah motong poni Terlalu pendek Itu bisa gagal Sebutan Kita lihat Patokannya Oke Tarik ke bawah Nah ada rambut yang Perbedaannya Sangat drastis ya Kita lebih Konekkan lagi Dengan area depan Area belakang Sama area depan Tuh teman-teman Ada ya Oke Selanjutnya Di tekstur Supaya lebih Alami Nanti Pake Di point card Ya Betul juga Tambah Rambutnya Nah ini yang pake Sekarang adalah Technic point Cut Motivasinya Tujuannya Memendekkan rambut Sambil menghasilkan Tekstur Kalau yang lurus Namanya Blank Cut Motivasinya Cuma mendekin doang Ada lagi Deep point Cut Motivasinya Hanya membuat Tekstur Tanpa Membuat rambut Menjadi pendek Jadi kalau teman-teman Pendeknya udah pas Ini udah cocok Oke kita kasih tekstur ya Nah baru di point Tidak akan mendekin Tapi memotong Bagian dalam-dalam rambut Supaya teksturnya Lebih Murna Gitu sih Yang dimaksud tekstur dong Jadi hasil potong itu Nggak rata lurus Kayak gini Nah itu ada Celah-celah Kayak gini Gitu Teman-teman ya Nah ini kalau misalkan Lurus kayak gitu Kayak Dora Jadi kayaknya kalau Frame stroke Kayak Dora Gitu Kalau kasih tekstur Lebih bagus Kayak Tublok Misalkan Abang nggak dikasih tekstur Jadi kayak Dora Tublok Oke Udah ya Ini udah Lumayan enak Connect ya Misalkan mau Ngurangin panjang Di bagian atas ya Kita bisa ambil Di bagian atas Di sini Dari belakang aja Nah kita sejajarkan juga Nah kita ambil aja Yang tidak rata ya Boleh pakai Kita berlangkat dulu Untuk melakukan teknik ini Boleh di bagian depan Kalau maksudnya Terbiasa ya Boleh juga dari bagian belakang Si customer-nya ya Teman-teman ya Kita cek Terusnya jajarannya Jadi ada Langut yang lebih Atau tidak Gitu ya Kita angkat Sisir Tarik Tunggu Nah mana ya Patokannya ini ya Ada Yang tadi dipotong Di sini tuh Ketika ditarik Di sini kan posisinya Nah ini Teman-teman Taham ya Ini tuh rambut Yang tadi dipotong Di sini Kita angkat Dan ternyata pendeknya Segini Ada rambut yang lebih Nah dipotong Yang lebih Gitu Jadi tanpa disadari Abang ini tuh Atau mas Nana itu Ini tuh Sedang membuat Cutting line Round ya mas Nan ya Dengan cara Kita potong Sebelah-sebelah dulu Pake horizontal Cutting line Lalu Sekarang atasnya Diponekin Gitu teman-teman Oke 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 teman-teman Kurang lebih seperti itu Teman-teman Dan ini hasil potong kita Ya Di FBC Barber School Cabang Jakarta FBC Barber School Memang Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman